Hey guys, welcome back to my channel Saya Freddy dan ini dia Z-Blast FIBE 3S HD Sebelumnya terima kasih banyak untuk Z-Blast yang telah mendukung video ini Ini dia smartwatch Z-Blast versi terbaru Saya bacanya FIBE 3S HD Untuk desain boxnya ini sama seperti biasa ya Ciri khas Z-Blast warnanya hitam dengan model smartwatch di tengahnya Untuk harganya sendiri di luar situ Banggood dan Aliexpress Harganya itu sekitar 34,79 dolar Link pembeliannya saya taruh di deskripsi Nanti bisa dilihat Kalau di rupiahin harganya sekitar 487 ribuan ya Semua tergantung dari seller dan harga sewaktu-waktu bisa berubah guys Untuk di dalam kemasan ada kabel charger magnet 2 pin Lalu ada user manual Menggunakan aplikasinya itu Fit Cloud Pro Biasanya ada banyak tambahan watch face guys Nanti kita lihat Ya ini dia smartwatch Z-Blast FIBE 3S HD Saya agak bingung ya kenapa Z-Blast memiliki nama FIBE 3S HD lagi Sebelumnya kan sudah ada tuh yang FIBE 3S Mungkin karena ini desain modelnya yang mirip-mirip ya Cuma ditambahin beberapa fitur tambahan Nanti kita lihat satu persatu fiturnya Kalau dilihat sekilas ini smartwatch terlihat cukup besar dan sporty Jadi kalau kamu berlanggan kecil seperti saya Sepertinya kurang cocok untuk menggunakan smartwatch ini guys Untuk desain dia masih mirip-mirip seperti V-B3 sebelumnya ya Di bagian case juga materialnya ini dari plastik dia guys Cuma di bagian bezel dari alloy Lalu tombol-tombolnya ini dari stainless Di bagian back case juga sama dari plastik nih guys Saya penasaran dengan ukurannya yang cukup besar ini Kalau saya ukur diameter case lebarnya ini sekitar 51mm kurang dikit Untuk tinggi case-nya ini sekitar 56mm Wow mantap kok tuh Untuk ketebalannya 15mm lebih Wow besar dan tebal ya guys Kalau saya timbang sendiri ini beratnya sekitar 63 gram lebih Untuk strap dia masih sama ya Seperti tipe Z-Blast sebelumnya Dengan ukuran 24mm Memang kalau tipe Z-Blast itu smartwatchnya besar-besar guys Kalau kamu yang berlanggan besar Saya sarankan untuk memilih Z-Blast ini guys Mantap deh pokoknya Dari build quality juga ini terlihat solid Tombol-tombolnya kalau ditekan itu cukup solid Sangat clicky Di bagian strapnya juga sangat mudah ya untuk dibuka pasang Sekarang kita lihat untuk di bagian tampilnya display guys Ukurannya ini displaynya 1,3 inch Dengan HD IPS screen Kalau dilihat dari sisi kiri kanan atas bawah ini terlihat dengan baik Untuk resolusinya sendiri cukup besar ya 360 x 360 pixel Dan dia sudah 85% body ratio Jadi terlihat tipis di bagian bezel Untuk bluetooth juga dia sudah menggunakan yang terbaru Versi 5.0 Kapasitas baterainya sendiri 280 mAh Untuk baterai live-nya tertulisnya 18-25 hari Untuk sensitivitas layar cukup baik Cuma memang belum yang terlalu smooth ya Masih standar Kita lihat untuk fitur-fiturnya Kalau di slide ke bawah Dia ada menu toggle Seperti indikator baterai DND Lalu kita lihat ke settingnya Di bagian setting display kita bisa pilih ya Ini seperti watch face Dia ada 5 pilihan tampilan watch face Nanti kita lihat lagi di dalam aplikasi FitCloud Pro-nya Kemudian kita lihat Di sini ada setting brightness Bisa di slide ke kiri atau ke kanan Settingnya Screen time-nya ini hanya bisa sampai 9 detik aja nih guys Cukup sebentar ya Untuk vibration getaran Kita bisa pilih sampai 3 tingkatan Lalu di bahasa tersedia dalam beberapa bahasa ya Kita bisa pilih Di system about kita bisa lihat bluetooth name-nya Fiber 3S HD 038 Ini bluetooth name-nya guys Dan kalau mau cepat Setting brightness-nya Kita bisa setting melalui di toggle ini ya guys Di bagian depannya Jadi tanpa harus masuk ke dalam setting Kalau kita slide ke atas Ini untuk menampilkan notifikasi pesan masuk Kalau di slide ke kiri Ini ada seperti langkah kaki kita ya Data sehari-hari Lalu heart rate Oke langsung aja kita tes Sini ada sleep data Dan sudah Untuk fungsi tombolnya yang atas ini untuk back kembali Dan power on off ya Kemudian yang di bawah ini adalah mode Ini untuk masuk ke mode sport Di mode sport ini tersedia 7 fitur olahraga Seperti ini guys tampilannya Kalau di slide ke kanan Dia ada fitur tambahan lagi nih guys Cukup banyak ya menurut saya Ini kita tes satu-satu Seperti blood pressure Ini juga ada blood oxygen Ini ada music bluetooth Weather Stopwatch Oke ini saya coba kenakan ke tangan saya yang ukurannya 16 cm Cukup terlihat kebesaran ya Di bagian strapnya cukup lebar Kalau saya pakai Untuk di bagian case nya juga terlihat Cukup besar dan tebal Cuma masih pas di lengan saya yang kecil Karena dia punya strap Ini lumayan bagus ya guys Jadi ketat banget ya Di lengan saya Tidak kelonggaran Crestway nya juga berjalan dengan baik Dan lumayan cepat menurut saya Tidak terlalu lambat Terima kasih telah menonton! Oke guys Kiranya segini dulu yang bisa saya share Dari smartwatch Zblast VB3S HD ini Kiranya bisa menjadi gambaran atau referensi Untuk kamu yang ingin beli tipe Zblast ini Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Terima kasih juga untuk Zblast Mohon maaf jika ada salah-salah kata Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Karena masih banyak smartwatch tipe terbaru Yang akan tayang di channel ini Saya Freddy And see you next video! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax